Intro Sejumlah pengendara antre mendaftar aplikasi MyPertamina di stasiun pengisian bahan bakar umum Mereka baru mendaftar MyPertamina untuk mengisi bahan bakar minyak, BBM Sebab, jika tak bisa menunjukkan barcode MyPertamina tak bisa mengisi BBM Rata pengendara antre mendaftar aplikasi MyPertamina di SPBU Karena mengalami kendala saat mencoba mendaftar sendiri Para pengendara ini antre untuk satu persatu masuk ruangan untuk dibantu oleh petugas Mereka diminta mempersiapkan kartu tanda penduduk, KTP, dan surat tanda nomor kendaraan, STNK Para pengendara juga harus mengambil gambar kendaraan sebagai syarat mendaftar MyPertamina Seorang pengendara Muhammad Hed mengatakan, kebijakan pemerintah ini ada buruk dan baiknya Ia mengatakan, buruknya pengendara harus antre mendaftar di SPBU karena aplikasi terkadang sulit masuk Waktu pun banyak terbuang, padahal banyak pekerjaan harus dikerja Mungkin Pak bagaimana melihat kebijakan MyPertamina ini Pak? Mungkin sebetulnya ada baiknya dan ada juga tidak baiknya Kalau baiknya ini mungkin sedikit banyaknya Katakanlah pengisian bahan bakar yang tidak resmi itu yang di jalanan Yang kini ya untuk membatasi mengambil jatah dari orang-orang yang disubsidi Yang pertama, yang kedua itu kan pengisian bahan bakar yang ilegal itu sangat berbahaya Ya katakanlah siapa tahu ada kejadian yang sedangkan di SPBU-nya yang resmi sendiri saja sering terbakar dan apa Mungkin itu salah satu tujuan daripada ini dan masalah subcidi itu terarah Tempat sasaran ya Pak? Untuk orang yang punya hak untuk mengisi bahan bakar seperti pertalip ini Itu kebaikannya, kejadikannya ya kayak gini-gini Tiba tanggal 1 diberlakukan seperti kayak begini Ini kan orang mendaftar ini sepertinya tidak bisa mengisi bahan bakar ya Kalau tanpa ada barcode kayak gini Ini kan berdesak-desakan Saya mulai kemarin loh ini Tapi ini kayak gini Waktu saya juga mendaftar begini ini Terbatas sekali Nah sedangkan kita ini antri Kalau aplikasinya sendiri ini Pak masih sulit masuk ya juga? Sulit masuk juga aplikasi kalau kita mau di rumah atau apa Sebetulnya ada Ada waktu atau kebijakan Yang bisa dimengerti masyarakat buas Bahwa pertanggal ini Ya usahnya mungkin bahan bakar tetap Di batasika atau di melalui sistem aplikasi begini kan Jadi sebetulnya itu tidak ada masalah itu Dibatikan kesempatan orang mengisi pertalip ini Kenapa? Kenapa dipasarkan sama Pertamina? Banyak-banyak ini buat orang-orang tertentu Di Indonesia ini tidak ada diberikan orang tertentu Mau kaya, mau miskin Yang penting dia bisa beli itu bahan bakar seharga sebegitu Nah justru Pertamina Menertipkan penjualan bahan bakar yang elegan Ya Yang di pupa-pumpa bencinnya kecil-kecil di produksi Sebetulnya itu pupa bencinnya yang apa Pengisian bahan bakarnya itu justru Pabriknya itu yang diberantas Jadi tidak diberikan izin untuk Pak kalau mungkin untuk masukan terkait penggunaan aplikasinya ini Pak Ini juga antri luar biasa ini Kita ada pekerjaan Ini kan terbatas sekali Ini sudah berapa hari dicoba Pak Belum bisa masuk mungkin Saya kemarin ini sudah mulai ini Karena saya bahan bakar saya sudah setengah dari Pak Dan jadi gini sudah mungkin apa juga Saya ada mungkin yang lain juga begitu Ya tidak ada masalah Artinya kalau memang wajar ini orang diberikan Bisa setengah dari bahan bakar penarit Dimudahkanlah untuk ibu bulan dulu Hampir mengisi ini Kalau tanpa-bangan juga Bisa diisi begitu Kita sudah antri di bawah bensin Kita tahu kan perbatasan pertarit Tiba-tiba disuruh aplikasi Ini kan Ya Menjengkelkan ini Kebijakan-kebijakan kayak gini Sebetulnya diumumkan Satu bulan atau dua bulan sebelumnya Ya Dan lol Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia